Setelah badan narkotika nasional BNN menggerebek pesta narkoba di rumah artis Rafi Ahmad, giliran BNN Provinsi DKI Jakarta, mengungkap sindikat peredaran narkoba di kalangan pelajar yang kerap mangkal di tempat hiburan malam. Selain satu paket sabu-sabu, petugas juga menyita ganja kering dan pil ekstasi. Kelima pria ini merupakan tersangka jaringan pengedar narkoba yang dibekuk petugas badan narkotika nasional Provinsi DKI Jakarta di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Satu dari kelima tersangka ini adalah seorang remaja yang masih berstatus pelajar. J.A., pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas itu, tertangkap tangan sedang menjual barang haram jenis pil ekstasi kepada pengunjung tempat hiburan malam. Atas penangkapan J.A., BNN pun mengembangkan kasus tersebut dan akhirnya berhasil menangkap empat rekannya yang merupakan pemasok narkoba ke J.A. Keempat tersangka, yakni Ayat, Aslan, Mahmed, dan Jumadi yang diciduk di kediaman mereka masing-masing di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ini bukan nilai dua butirnya, namun jaringannya. Salah satu adalah jaringan pengendar narkotika jenis ekstasi di hiburan malam, tempat-tempat hiburan malam. Dari tangan kelimanya, petugas menyita dua butir pil ekstasi, sabu-sabu seberat 9 gram, dan 1 kilogram ganja kering. BNN Provinsi masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap peredaran narkoba di kalangan pelajar. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.